The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Doni, coba lihat hari ini, cuacanya cerah dan udaranya sejuk Taman ini dibuat untuk menjadi paru-paru kota Pohon-pohon berfungsi untuk menyaring polusi dengan menyerap karbon dioksida dari udara Kemudian melepaskan oksigen Yuk kita berolahraga Iya ma, cuacanya cerah, tapi Doni lagi males dan lesu nih untuk olahraga Wah, kenapa kamu bisa lesu? Iya ma, hati Doni lagi pedih dan kecewa Dan lagi tidak semangat nih Tim juri tidak adil Karena memilih karya Kevin sebagai pemenang Yang tidak lebih bagus dari lukisan peserta lainnya Lukisan Kevin juga diserahkan pada waktu yang telah melampaui batas akhir Alasannya, Kevin dikatakan baru pertama kali ikut lomba Dan ibunya baru saja meninggal dunia Wah, mama jadi turut prihatin mendengarnya Namun, kamu jangan sampai pedih hati apalagi sampai kehilangan atau patah semangat Mungkin tim juri memiliki penilaian tersendiri untuk memilih lukisan Kevin Mama jadi ingat kitab Hamza 15 ayat 13 mengatakan Hati yang gembira membuat mauka berseri-seri Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat Itu artinya, hati yang gembira membuat wajah kita berseri-seri Bersuka cita Serta memancarkan kedamaian dan kebahagiaan Tetapi, hati yang pedih akan mematahkan semangat Semangat yang patah akan membuat diri kita menjadi lemah Dan tidak berdaya untuk menjalani kehidupan ini dengan baik Nah, mama berharap kamu bisa menerima dengan hati yang lapang Apapun hasil keputusan juri itu Oh iya, kamu masih ingat setelah kematian Tuhan Yesus dikayu salib Murid-muridnya menjadi cemas, takut dan tidak mempunyai tujuan hidup Namun, setelah Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga Dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya Hal itu membuat mereka bersemangat kembali Sehingga memiliki harapan yang baru Demikian pula dalam kehidupan kita saat ini Oleh kuasa kebangkitannya Hidup kita yang semula tidak berpengharapan Diubahkan menjadi hidup yang penuh pengharapan Ini seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam surat 1 Petrus 1 ayat 3 Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang karena rahmatnya yang besar Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus Dari antara orang mati Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Wah, iya benar mah Doni sadar Karena apa yang Doni lakukan itu bisa mengecewakan Tuhan Yesus Yang sudah bangkit untuk kita Doni ingin mengalami kuasa kebangkitannya Dengan cara membuang semua perasaan yang mengganjal di hati Dan senantiasa berpikiran positif Serta menjalani hidup ini dengan penuh semangat Yuk mah Kita berorah raga Dengan berlari mengeliriknya di taman ini Mumpung masih pagi nih Nah adik-adik Apakah kalian pernah mengalami seperti yang dialami oleh Doni? Yuk kita minta tolong Tuhan untuk mengubah hati kita Agar senantiasa mampu bersuka cita dan bersyukur Karena mengalami kuasa kebangkitannya Yang membangkitkan semangat Dan hidup penuh dengan pengharapan Adik-adik Yuk mari kita berdoa Bapak yang di sorga Jagalah hati kami Agar mampu untuk senantiasa bersuka cita dan bersyukur Karena kuasa kebangkitan Kristus Yang membangkitkan semangat dan hidup kami juga Terima kasih Tuhan Di dalam namamu kami berdoa dan mencap syukur Amin